Intro Sintayong hadiri langsung saksikan kemenangan dramatis timnas Indonesia U22 atas Vietnam Sempat ngobrol bareng Indra Safri Halo Sobat Garuda Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya Agar selalu menempat info terbaru dari Haizu TV Sintayong hadir langsung saksikan kemenangan dramatis timnas Indonesia U22 atas Vietnam di semifinal SEA Games 2023 Menariknya Sintayong terlihat sempat mengobrol dengan pelatih Indonesia U22 Indra Safri Timnas Indonesia U22 sukses memetik kemenangan berharga atas Vietnam di semifinal SEA Games 2023 Dalam laga yang berlangsung di Olimpik Stadium Ponpen, Kamboja pada Sabtu 13 Mei sore Garuda Muda julukan timnas Indonesia U22 menang dengan skor tipis 3-2 Ada pun 3 gol kemenangan Indonesia dicetak Komang Teguh, Mohamad Ferrari, dan Taufani Sementara 2 gol Vietnam dibukan Nguyen Fantong dan gol bunuh diri Bagas Kava Menariknya Sintayong hadir langsung menyaksikan kemenangan dramatis timnas Indonesia U22 atas Vietnam tersebut Pelatih asal Korea Selatan itu terpantau berada di tribun bersama para supporter timnas Indonesia U22 Sintayong bahkan sempat mengobrol dengan Indra Safri Sintayong bersama analis kepercayaannya, Kim Jong Jin Tampak memberikan beberapa saran untuk Indra Safri di laga tersebut Selain Sintayong, turut hadir ketua umum PSSI Erick Thohir di laga Indonesia versus Vietnam Tak hanya itu, eks pelatih timnas Indonesia yang ini Simon Maikmenemi juga Terlihat berada di tribun penonton dan berbincang dengan Sintayong Sekedar menginformasikan, Simon Maikmenemi ini memang tengah melanjutkan karir di Kamboja Dia menjadi pelatih salah satu klub Kamboja Visaka FC Terlepas dari hal tersebut, timnas Indonesia U22 bakal menghadapi Thailand di final C Games 2023 Thailand berhasil melenggang ke final usai menumpangkan Myanmar dengan skor 3-0 Sementara itu, duel antara timnas Indonesia versus Thailand akan berlangsung di Olimpik Stadium Pond Pen Kamboja pada Selasa 16 Mei, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat Tentunya sangat diharapkan Garuda Muda bisa meraih kemenangan dengan menyegel medali emas DC Games edisi ke-32 ini Sementara itu, Park Hang Seo mengamuk timnas Vietnam U22 kalah dari Indonesia U22 Langsung tinggalkan stadion Park Hang Seo mengamuk timnas Vietnam U22 kalah 2-3 dari timnas Indonesia U22 Mantan pelatih timnas Vietnam tersebut langsung meninggalkan stadion sehabis pertandingan Pertandingan sengit tersaji di Stadion Olimpik Pond Pen Sada Sabtu 13 Mei 2023 sore Timnas Indonesia U22 dan timnas Vietnam U22 bertarung untuk memperbutkan tiket ke final C Games 2023 Garuda Muda julukan timnas Indonesia U22 sudah unggul sejak menit ke-9 melalui gol Komang Teguh Nguyen Fantung kemudian menyeimbangkan skor pada menit ke-36 Namun gol Mohamad Ferrari pada menit ke-53 mengembalikan keunggulan Indonesia Gol bunuh diri Bagas Kava di menit ke-79 kembali menyetarakan skor Namun timnas Indonesia U22 mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir injury time melalui Taufani Muslihuddin Dengan demikian timnas Indonesia U22 pun lolos ke final dengan menyingkirkan salah satu seteru abadinya Vietnam Laga ini nyata-nyata disaksikan oleh Park Hang Seo Pelatih asal Korea Selatan itu tak lagi bertugas sebagai pelatih timnas Vietnam sejak Piala FF 2022 usai pada Januari 2023 lalu Namun dia masih mempeduli dengan timnas Vietnam hingga menyaksikan secara langsung di stadion Kekalahan Vietnam dari Indonesia bahkan masih membuat kesal Park Hang Seo meski tak lagi bertugas Park Hang Seo pun langsung menuju ke pintu keluar untuk meninggalkan stadion Tentu kekalahan ini meninggalkan kegetiran terlebih dari timnas Indonesia yang biasanya kesulitan mengalahkan Vietnam asuhannya Sementara itu timnas Indonesia U22 akan menghadapi Thailand di partai final Laga itu akan dimainkan pada selasa 16 Mei Timnas Indonesia dipastikan bakal meniti misi nyaris mustahil pada ajang Piala Asia 2023 Kepastian ini dilihat dari hasil drawing Piala Asia 2023 di Doha Qatar pada Kamis 11 Mei Timnas Indonesia dipastikan bakal bergabung di grup neraka Squad Merah Putih bakal bersuat Jepang, Irak, serta Vietnam di grup D Dua dari tiga lawan timnas Indonesia pernah memegang predikat sebagai jawara benua kuning Jepang sendiri bisa dikatakan adalah tim terbaik benua Asia saat ini Jepang adalah raja Piala Asia dengan torehan empat trofi Empat trofi tersebut diraih pada tahun 1992, 2000, 2004, dan 2011 Sementara itu Irak juga bukanlah kekuatan yang patut diremehkan Pasalnya tim berjulukan Singa, Mesopotamia tersebut pernah jadi juara Piala Asia pada edisi 2007 Kala itu Irak sukses mengalahkan Saudi Arabia di partai puncak yang dilenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Sementara Vietnam juga punya kekuatan yang patut tidak diremehkan Meski sama-sama berasal dari Asia Tenggara seperti Indonesia Pasalnya Vietnam sendiri jadi tim dengan performa paling konsisten di antara seluruh kontestan dari negara-negara ASEAN lainnya Vietnam sukses menembus 2 perempat final dalam 2 keikut sertaan terakhir yaitu pada tahun edisi 2007 dan 2019 Misi tersebut semakin berat setelah melihat peringkat FIFA tim nasional Indonesia saat ini Di antara kontestan Piala Asia 2023 lainnya Tim nasional Indonesia menjadi tim dengan peringkat terendah di antara seluruh kontestan yaitu peringkat 149 FIFA Sementara 3 lawan tim nasional Indonesia di grup D berada di atas 10 besar ranking FIFA Jepang ada di ranking 20, Irak ke 67, dan Vietnam di ranking 95 Sinta yang mengaku sama sekali tidak takut dengan hasil undian yang kurang menguntungkan tim nasional Indonesia Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih yakin dengan kans tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023 Tentu grup kami tidak mudah namun saya punya keyakinan penuh terhadap tim saya Saya tidak bisa katakan bahwa berhadapan dengan rival kami seperti Vietnam dan Jepang adalah hal yang positif Selama kami bisa menyiapkan diri dengan baik, saya rasa kami bisa memberikan penampilan yang bagus melawan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!